Kita panen tomat dengan satu keranjang 500 ribu Dapat berapa keranjang itu? Itu banyak, kita kalkulasi ke uangnya pada saat itu Kita hitung bersih 360 juta Ini yang mesti disiar pengalamannya, ini bagus sekali Ini lantemannya, ini apa nih? Ini alpukat Pokoknya durian Ada alpukat yang sudah tertanam juga Oh iya, kalau yang di dalam apa? Rumah bibit Rumah bibit? Untuk bibitnya bibit apa saja? Di kultura ada cabai, tomat Cabai, tomat, cabai ya? Karena kan cabai mahal Cabai juga, ini sendiri ya? Ini kok kosong ini? Ini baru penyemayan Ini sudah disemayakan? Kebetulan ini sekarang lagi kosong karena kami lagi ada pelatihan Dari Sulawesi, Kalimantan itu Pak, tani-tani Pada datang? Sudah ada Mantep lah Ini pas ada teman-teman dari Sulawesi, Kalimantan dan... Sulawesi, Kalimantan, NTT Dan NTT Kalimantan, NTT 180 orang nih? 180 orang Pak Ganyang Pak Ganyang 145 20.700 30-30 Pak, dibagiin yang kelompok Ini dari mana? Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara masuk ke Sambung Ini kena-kena otos Sulawesi Tenggara Oke, ini Sulawesi semua? Kalimantan, 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 Kalimantan Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan mana? Sambas Sulawesi Selatan, Pak Selatanmu gak? Selatanmu Loh? Loh Sambas, Pak Dari Sambas, Kalimantan, Barat Denggara NTT NTT mana? Atambua Oh, Atambua Bisa pernah kesana itu daerahnya dingin itu Bentar lagi timur-timur ya Dari mana? Atambua? Denggara Parigi Motong Oke Oke MU ya? Wah Ha? MU si Tenggara Ya, MU ya Kemarin sama Siti menang mana? Ha? Ha? Silahkan, Pak Ini kita, teman-teman kita, Pak Kita komunitas bernama petani muda keren Oke Kenapa keren? Ya, ini kita bertani Sudah pakai IOT Pakai digitalisasi Pakai mekanisasi Uh, sakal Dan kita fokus di petani-petani kecil, Pak Konsepnya Small Skill Skala kecil Jadi petani-petani di sini Lahan-lahan kecil Tapi sudah pakai Smart Farming Ini IOT-nya apa? IOT-nya untuk penyiraman Vertigasi Monitoring Controlling Hampir semua, Pak Ini sudah juga, Pak Sudah, sudah Di lahan semua sudah dipasang Sudah dipasang, Pak Sudah dipasang semua Itu IOT-nya Yang itu ya, Pak Betul Itu dari luarannya untuk kita Sudah Di sini sudah berjalan 3 tahun Dan susten sampai hari ini Alhamdulillah tidak ada kerusakan Ya Dan sangat memberikan efisiensi kepada petani Hampir 70% Hemat waktu Hemat kos biaya Hemat air Sekarang petani kami Kalau dulu Petani kita 8 jam itu Habis waktu di kebun Hanya buat nyiram saja, Pak Ya, ya Pagi nyiram Karena belum otomatis Sekarang cukup 15 minit saja Itu pun dikontrol dengan Smartphone Begitu Jadi petani kita bisa menangkap Bisa meningkat tarak hidupnya Dengan menambah kebun-kebun baru Jadi bisa lebih cepat Iya, betul Aplikasinya mungkin Mana, mana Lihat, lihat Dan tadi hari ini Teman-teman semua sudah Praktik semua Teman-teman pelatihan semua Ya, saya mau lihat aja dulu ini Jadi apa ini? Ini controlling Ini suhu Oh ini suhu Kalau mau Apa Nyalakan Sprinkler Buat Nyiraman Atau Ya Oke Coba contohnya Oh Dionin dulu Terus Kemudian Mana Mana mainin? Wah Keluar sendiri Hebat ya Hebat ya Oke Oke Mati 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 kamu Mati Penyiraman ada untuk obat Ya, betul Untuk triptirigasi Ternas dari bawah Oh yang apa nama triptir Jadi dipasang selang-selang di bawahnya Betul Ada nggak di sana yang pernah buat Di Kampung Balian Teman-teman silahkan testimoni Untuk bagian Oh prakteknya udah Eh di Kampungmu sudah ada belum? Tidak Tidak Pengen pasang aja gitu? Tidak Ya udah mau pasang Betani juga? Petani juga? Petani Ya masih muda mau petani Apa? Petani apa? Jadi petani Kan nggak harus kotor pak He? Kan jadi petani nggak harus kotor pak Oh karena nggak harus kotor ya? Iya Iya kenapa petani? Jadi Bersentuhan langsung dengan alam itu Seru Oh seru Oke Mudah banget ya seru Kamu datang sama apa sana? Padi Padi? Baru padi ya? Iya Ada Hurti ada Hurti ada? Apa tanda apa hurtinya? Sayuran Sayuran Apa sayurnya? Tangkung ada Tangkung Terus tomat Capek Tapi belum pakai tanda bagi begini ya? Belum pakai tanda bagi begini ya? Jadi siram-siram sendiri gitu Ngiram sendiri atau ada yang ngiram? Ada yang ngiram Ada yang ngiram Ya Oke Pengalaman lagi Ada yang lain? Ganti NTT Dari NTT NTT mana? NTT Dari mana Bro? Dari Kabupaten Kupang Pak Kupang? Ya Kupang Kupang Kecamatan Sema Usra kan? Tanah subut? Tanah saya sementara itu dia akan keresak pak Sakit Sakit Di Bore ya? Tidak Sumur Gali Tidak Sumur Gali Laman ke Sumur itu hanya 8 sampai 10 Hah? Gak keluar airnya? Ya Bagus dong Oke Hanya saja kita kan perlu debit air yang lebih banyak untuk mengair lahan yang luas begitu pak Tentu ya? Ya Tentu Agar kagum-kagum Oh Melahir sampai di rumah bisa Apa.. Nabung untuk Pengadaan Sesegda mungkin Oh Ok bernata iya panggilannya Jo 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 Oke Jo Jo kamu belajar apa disini saya disini belajar tentang pertanian itu yang konvensional karena disana memang kami konvensional tetapi konvensional disini luar biasa Pak bagi saya tradisional tetapi ada kolaborasi apa teknologinya di dalam itu yang mungkin perlu kami bawa pulang ini ini udah ada kemarin di akhir ya ada di tempat tempet P4S yang kemarin-kemarin sempat ketemu kamu dihitung ini gak diajarin ngitung bisnisnya gak skala bisnisnya kalau sekian luasan tanem ini ngitungnya berapa investasinya peralatannya udah diajari oh di P4S udah disinggung juga tapi kami kan disana recih lah kasihkan itu pelatihan tentang ini apa literasi keuangan ya pas sampai disini juga nyambung gitu literasi keuangan itu maksudnya ngitung aja atau utang juga inilah yang dari pribadi Pak mungkin kalau lebih baik pemasukan daripada utangnya itu lebih tinggi lebih baik gak usah gak usah ya maka kamu sekolah apa judulnya siap saya cuma SMA SMA ya terus sekarang udah bertani disana saya bertani Pak oke sekarang kira-kira setelah kamu belajar disini besok pula mau ngapain oh yang pertama itu kita harus buka relasi saya setelah belajar dari di album ini harus punya relasi yang luas terlebih dalam ini P4S nya itu karena sana tempat saya terus terang Pak kekurangannya disitu jadi kalau kesini bicara ada relasi kira-kira yang kamu mau ajak kolaborasi pertama siapa tentunya Bi Agung bersama dia punya relasi-relasinya ada yang kira-kira nyambung pasti ya Pak Bi Agung ini terutama saya mau ajak kolaborasi tentang ini Smart Farming Smart Farming ya udah diajari nanti kalau pengadaannya gimana caranya ya saya mungkin bisa pesan secara online atau konteks duit-duit sudah ada duit-duit kita cincin boleh enggak apa-apa tapi diajari nggak ngutangnya kemana dan sebagainya kalau itu sudah kita mengarah ke akses kur udah hitung belum Joe kira-kira butuh modal berapa untuk membangin gini di kampungmu memang awal melangkah kemarin tuh saya sudah sebelumnya ajukan kur tapi dalam kearan bingung pasti program bingung ya ya bingung setelah sampai disini penjelasannya detail sehingga saya sudah paham kurang kesana dipercepat prosesnya begitu oke terima kasih ya kampung lain dari teman-teman lain dari kelompok lima yang pengen bercari lain tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka saya ini Paknya kemarin Santo dari Kalimantan Barat sambes ya Sambes Bapak bertani udah berapa tahun sebenarnya dari SMP ya berapa kemarin dua dari SMP sekarang kelas tiga SMA enggak sampai kuliah sekarang buli enggak udah selesai udah selesai masih bertani bertani apa tanam apa tanam cabai tanam cabai telapak telapak padi tadi iya tanam kelapa berapa tahun yang berapa lima tahun ada itu kelapa ibrida Oh ibrida iya iya kamu tanam sendiri Iya kalau cabai berapa lama apanya mungkin balik dari sini kalau kamu jadi petani cabai hari ini dengan harga segitu itu harga bagus atau tidak bagus lumayan serak lumayan ya kalau bagusnya kalau khususnya untuk di kalabar itu harganya di atas 50-60 tapi yang pas produksi berapa kira-kira udah masuk belum segera udah masuk udah udah berapa segera apa ya kira-kira udah untung berapa nggak pernah ngitung sampai situ kenapa mau dihitung ya karena sebenarnya itu nantian bisa dipakai untuk bicara skala usahanya kan kita mau ditambah berapa itu kira-kira pandennya berapa ya sekarang dan kita inflasinya tinggi sekali karena cabai berbayangkan kalau anak-anak muda se-indonesia terus berkelompok dalam petani cabai membangun jejaring sendiri dan saling lempar produksi wah itu keren jadi upama harga tinggi di mana kita lempar ke sana ya kemudian yang kurang kita isi ya itu kemarin aja Kalimantan tengah ke selatan ya minta cabai ke saya di Jawa Tengah karena kami nggak punya cabai tapi kan otak kita dagang juga saya cari dari NTP untuk juga gitu ya karena cabai kita habis ya tapi itu sekarang kamu belajar apa sini eh namanya siapa Ipan Ipan Agustanto oke Ipan kan Ipan Agustanto orang tua asli asli tuh mungkin dulu naksir Jawa orang Jawa ya jadi kamu belajar apa di sini untuk belajar bertani secara sehat bertani secara sehat kalau kamu nyangkul tiap hari sehat sehat itu gimana sehat maksudnya itu dari bubuknya bahan selera wajah kalau saya kan pakai bahan sini ya kalau sini kan serahnya banyak organ ini organik ya ini organik semua 100% 1% organik iya oke biasanya bentuknya jelek kalau organik ini makanya karena kita ada bonus poluism kita edukasi oh ya betul itu kadang-kadang indikator organik dan tidak organik seringkali di dibanding-bandingkan dengan ada ulat atau tidaknya enggak ya mau banding-bandingkan kan si Farrell ini dia sebagai pembelaan karena mereka itu gagal karena dia gagal padahal sebenarnya dengan perlakuan bisa ya bisa sangat bisa kami sudah lakukan selama lima tahun lima tahun ya mulus-mulus aja biasa saja ya bagi kami tapi kalau terbuka gini kan rawan ya insektisidanya masuk gitu kami punya ride trip untuk perangkap lalat oh itu warnanya umu Pak warnanya umu saat malam hari kalau malam kalau siang dia nggak nyala nggak nyala kalau siang dia istirahat nah enggak enggak tapi kan sudah ketangkap pada saat malam Oh ketangkanya malam jadi yang siang terus males ya jadi itu lagi kenapa warnanya umu karena warna-warni kadang-kadang disukai oleh tapi kamu yang datang oke pan kalau kamu bertani disana organik atau masih atau kimia itu kalau kamu masih bisnis sama orang tua atau dajaran sendiri sementara sih masih sama orang tua ya bagi duanya gimana tergantung ya tergantung siapa yang jual jadi setiap panen gitu udah berduit berapa itu ada lima besar 5 juta 4 jutaan sekali panel iya ada panennya tiap minggu tiap-tiap hari enggak kau cahit sih belum sih Pak belum kami ini kelapa Oh kelapa iya kelapa tuh buat tiga-terahnya banyak sih Pak ada kan ada misalnya ada tiga hektare rana bulan ini disini panen Oh berapa gitu ya jadi lahannya berapa hektare orang tua yang paling sulit apa yang dipelajari disini sebelum datang sih sulit di semua sebenarnya untuk memperlakukan secara organik itu langsung itu kami rasa sih cerah itu terlalu apa misalnya kalau disana kena tergantung ke ketergantungan gitu Pak sama kimia iya harus kita ngolah-ngolahan lagi apa segala macam enggak tapi kalau organik pokoknya dari mana kalau misalnya tuh Alhamdulillah nya kohe sapinya tuh gratis ya Pak bisa ambil sama tetangga suka bakarnya bisa buat gitu oh gitu ya sendiri jadi semuanya di sini lantian nggak buat pupuk organik belum sih masuk kalau di PSO bukan pupuk organik cuman duanya apa ya resepnya aja resep tapi belum sobat praktek ya iya belum oke satu lagi yang mau sampaikan sekarang oke terakhir terakhir yuk oke Bro baiklah terima kasih saya Petrus Fahik dari Kabupaten Belu Kabupaten Perbatasan Dekara Timor Leste saya di kampung ada beberapa jenis tanaman yang saya tanam stop aku belum tanya tapi terus aja lah ada beberapa jenis tanaman yang saya tanam yang pertama padisawa terus yang kedua bawang bawang merah merah oke yang ketiga jagung jagung tetapi dari beberapa tanaman yang saya tanam ini saya lebih memilih tanam tomat sampai sedikit gini kenapa karena tanaman tomat kolti itu sangat menjanjikan kalau di daerah saya untuk pemberdayaan ekonomi dalam keluarga oh laku juga laku sekarang bagus ya bagus bagus di jawatan harga tomat 500 perak kemarin di sana bagus ya iya berapa sih kilo kalau kita di tempat kita yang kita tanam sebelumnya kita tidak jual kilo tetapi kita jual per keranjang oh per keranjang berapa per keranjang kalau kalau panen pada saat musim bulan 12 sampai bulan 6 itu harga kisaran satu keranjang itu 300 bahkan sampai 500 ribu itu kita sampai sekarang kita belum hitung kilo karena memang keranjang yang besar itu iya 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 tomat ya iya tomat tapi kalian pakai ini ya pakai kimia masih bubuk ya masih kimia jadi pakai urea NPK gitu gitu korea NPK sama russiya bubuk russiya 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 ya wala itu merknya putih nih loh russiya 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 itu bubuknya gampang gak di dapet disana? bubuknya ya di toko pertanian selalu disediakan biasanya beli subsidi atau non subsidi? kita beli non subsidi oh non subsidi mahal dong iya mahal mahal terus diacari ini belajar bubuk organik Di sana belum, tetapi sampai sini memang kita sudah dapat ilmu mengenai organik Dan saya secara pribadi, saya sangat tertarik sekali Oke, kamu panggilannya siapa? Piter Piter, kamu sekolah apa? Saya serjana Serjana apa? Kesehatan masyarakat Kesehatan masyarakat, tanam tomat kan? Nanti kan tomatnya dimakan orang Orangnya sehat Ya kan yang dimakan tomatnya Oke, menurutmu, mana lebih menjanjikan kamu bekerja di dunia kesehatan atau di pertanian? Sebelumnya pengalaman, saya itu sudah merantau hampir Indonesia ini, saya sudah keliling Oh, sebenarnya kamu kerja apa ini? Saya begitu selesai kuliah Saya merantau pertama di Papua Kemudian saya ke Sumatera di Bangka Belitung Terus saya kerja di Jakarta juga Di PT. Suliarasa Di PT. Suliarasa Lokajaya bagian infrastruktur Suliarasa? Ya, bagian fasad pemasangan Pabrik ya? Ya Pabrik roti? Pak pabrik, eh, aluminium pemasangan Terus, selama merantau memang karena mungkin sistem pengaturan keuangan karena baik hidup di kota dengan pemasukan yang kita terima tidak sebanding, sehingga saya memilih untuk kembali ke kampung Halabalitis Masa sedang Tapi selama perantauan masa enggak dapat cewek? Istri dari mana? Sudah ada istri Oke, beritah Istri orang NTT juga? NTT juga Anak berapa? Satu Satu? Tidak banyak-banyak nanya besok ya Rencana berapa? Belum direncanakan Lalu akhir, Pak Lalu akhir, Pak Lalu akhir, Pak Kemarin beberapa hari yang baru, Pak Kenapa? Lalu akhir, Pak Oh gitu? Ya, di sini ya, anaknya lahir Anaknya lahir Anaknya lahir Anaknya keluarga, Pak Anaknya keluarga Hebat ya? Lalu kamu berarti selamat tinggal di sini, aneh ya Curcol juga sama temen-temen Hebat ya Oke, jadi kamu sekarang mau jadi petani? Iya Tapi enggak kerja di kesehatan masyarakat, Pak Tidak Tidak ya? Oke, umum, perasaan enggak? Wah, jadi rumah saya enggak boleh minta gitu ya Karena begini Begitu saya merintis di pertanian Awal mulanya cerita Di kampung saya itu Masyarakat pada umumnya cuma Kerja pertaniannya Pali sawas sama jagung Tetapi ketika saya Dengan pengalaman melantau saya Ketika duduk dengan teman-teman Teman-teman menceritakan bahwa Bertani hold itu sangat menjantikan sekali Yaitu khususnya tomat Pada saat itu Saya kembali ke kampung Ketika pada bulan 11 Itu pas musim hujan kita di sana Saya membentuk Mengajak teman-teman Adik-adik yang memang Mereka nganggur di kampung Saya mulai dengan mereka Saya mengajak mereka Kita bentuk bedengan Buat bedengan Bedengan Iya, bedengan Pada saat itu Kita membuat bedengan Memang Hampir semua masyarakat tertawa Menertawai Wah, oh ini orang gila atau apa Tetapi Saya dan teman-teman tetap Adik-adik tetap optimis Dan komitmen Kita tetap melanjutkan itu Kita bekerja tomat Dan kita daneng dengan perusahaan swasta Perusahaan kimia Sikinta Indonesia Tahapan melalui segala proses Melalui segala tantangan Pada saat itu Kita panen tomat Keluar pada bulan 3 Dengan satu keranjang 500 ribu Dapat berapa keranjang itu? Itu Banyak Kita Kalkulasi keuangnya pada saat itu Kita hitung bersih 360 juta Wow Ini yang mesti disiarkan pengalamannya Ini bagus sekali Kira-kira 60 juta Iya Kira-kira 60 juta Pada kalian Modal awal berapa? Kita modal awal Yang pertama Kita Suadaya Uang seadanya Tetapi Karena namanya Bunda ya tomat Dia membutuhkan Dana Pada saat itu Kita jual sapi Jual sapi berapa? Jual sapi satu ekor Untuk kita tahan tomat Sebagai modal Jual sapi satu ekor Sapi satu ekor berapa? Berapa 20 juta? Sapi Di NTT Satu ekor Kalau betina itu Harga kisaran 4.500.000 Sampai 5 juta Iya betul Sapinya Sapi betina besar Iya betul Ini Tapi nanti kamu jual Contok sapi berapa ini ya? Ini yang tak boleh Oh murah sekali Iya Berarti untungmu Berlipatnya pak dong? Iya betul Aduh 350 juta Mudahnya 5 juta Plus plus ya Kira-kira Pongkos produksi semua Udah Pada di tau gak Dari 350 juta Kamu untungnya berapa gitu? Itu 360 juta itu 360 juta itu Kita hitung Terima bersih Untung Bersih? Iya betul Bisa tinggal Oh hebat Itu terulang gak? Bisa diulang gak? Kita Untuk lahan itu Kita istirahat Makanya ketika saya sampai sini Saya melihat Bahwa ternyata disini Tanam tomat Di bawah tomat itu Ada salederi Dan tanaman-tanaman lain Dan saya itu menyesal sekali Kenapa? Saya menyesal karena Pemahaman saya Belum sampai Di sana Bahwa Setelah panen tomat itu Ada tanaman lainnya Yang harus kita panen lagi Iya Kau sini apa? Tomat Bawahnya Masa Brokoli Kohl Ada lagi bawahnya Rumput Itu ilmu yang saya dapat disini Ilmu yang rumput itu? Iya Yang salediri Tanam seletri Brokoli Ternyata bisa Apalap banyak ya Dan itu bisa semua dipanen ya Iya Wah Keren loh Kita senang Umur berapa? Umur saya lahir tahun 89 32 jalan 33 Oke Wah ini masih anak muda bener ini Keren lah Kita senang loh Itu kalau lihat Di IDT Ada pionir begini ya Waduh Kamu jadi champion gitu Keren Saya punya Di Jawa Tengah itu Petani cabai Usianya waktu itu 24 Keren 24 Itu mungkin juga Sering pakai pupuk Rusia Karena namanya Tunov Namanya Tunov Tapi kamu kenapa namanya Tunov? Kamu bapaknya orang Rusia Bukan pak Lahirnya 7 November Keren Ada juga yang sarjana Dia petani organik Itu waktu kemarin Collapse Yang pasok sayur ke hotel Hotelnya collapse Hotelnya tutup Itu pegawainya hotel Kerja sama dia Atau dia jual ke Facebook Lewat Facebook Lewat ini Woy keren Teman-teman pak kasih ya Sukses semuanya ya Kemudahan Manfaat Dan ini momentum Kalau pak presiden kemarin bilang 2023 ini Kemungkinan dunia gelap Kemudahan gelap Jadi gelap itu Kalau saya Membuat optimis Justru kita bisa bangkit Dan itu dari pangan Jadi kalau dari pangan Saya membayangkan Di banyak pelosok-pelosok Indonesia Seperti ini Sudah deh Kemarin saya ketemu Duta besar di Neeropah Itu saya tanya Apa problem kalian? Satu BBM Yang dua pangan Padahal kita kesempatan Bisa memproduksi Tiga semua puluh juta Tomat saja ya Tomat jangan diaktikan Yang lain betul-betul Tomat Tomat yang arti lain tuh Tobat, kumat, tobat, kumat Kadang-kadang tobat Kadang-kadang kumat Tapi kalau ini bisa dibuat Di masing-masing Mungkin alumni-nya ya Alumni-nya bisa membuat Cejaring WA Group Terus kemudian bisa sharing Salam saya untuk keluarga ya Salam saya untuk teman-teman Semuanya Tetap jaga semangat Menurut saya ini keren banget Dan mudah-mudahan Nanti pulang bisa mengembangkan Dan kalau ada temuannya Di sharing lagi Jadi nanti belajar lagi Bisa tumpang seharinya Jauh lebih banyak tadi Tumpang tadi Apa? Tomat Brokoli Sledi Kelapa Durian Bisa itu Bisa Pak ada albukat Oh ada albukat juga Iya Bayangkan aja itu Luar biasa itu bisa Semuanya Kita tanam Makasih Selamat belajar Tetap berdoa Tetap bersemangat Tetap membangun cejaring Sukses Satu Tua Tiga Tiga Tuh Oke Jadi Pudadimudakaran Gerakan yang Mengajak oleh muda Untuk memperlukan Bagaimana cara yang smart Yang pertama kita bertani organik Kita menjaga kesehatan alam dan lingkungan Yang ketiga kita berusaha Untuk membuat Sustainable Aktiviti di bidang pertanian Dan kami juga Mengimpa orang muda Untuk berada dengan smart farming Apa itu smart farming? Yang pertama smart culture Bagaimana mereka Bisa menjaga budaya Di daerah masing-masing Yang kedua smart farmers Jadi pertanian harus smart Jadi dengan teling sumbang sari Bertanian organik Bertanian ramah lingkungan Dan juga smart technology Bertanian harus pakai IOT dan digitalisasi Melihat marketplace Melihat sosial media Dan bertaniannya pakai Smart farming Jadi memupuk Menyiram Bisa dilakukan dari kapan saja Dan dimana saja Sehingga proses produktivitas Pertanian semakin tinggi Dan kos bisa ditekan Seminimal mungkin Dengan smart farming Ya senang sekali Ada Pak Ganjar datang Dan teman-teman ada Joghari juga Staffsus presiden Terima kasih Sudah meng-empower teman-teman muda disini Saya rasa teman-teman akan lebih semangat lagi Pertanian Dan memang kekuatan bangsa ini Adalah pertanian Petani adalah emas bangsa Jika kita bisa menjaga pertanian kita Kita bisa menjaga pangan kita Kita akan bisa menjaga Negara kita tercinta When you control the food You control the people You control the nation Mari bersama-sama Menjaga pangan kita Bersama kami Petani muda Keren Ini ada petani muda keren Goblek Goblek desanya Pak Oh desanya Goblek Dan ini teman-teman Hampir dari saya Antero Indonesia Tadi dari NTT mana NTT? Oh Kalbar tadi Kalbar? Waduh Kalimantan Sulawesi tadi Sulawesi Ya waduh Dan banyak tempat mereka lagi belajar pertanian organik Dengan IOT ya Smart farming Dengan amat smart farming Gurunya ini gurunya Dan ternyata mereka belajar banyak sekali Kemudian bisa diterapkan di tempat masing-masing Tadi belajar teknisnya di sisi hulu Dan di sisi hilirnya Mudah-mudahan mereka bisa Betul-betul belajar bagaimana memasarkan Bagaimana packaging Bagaimana menghitung secara Skala ekonomi Maka akses modal penting Pendampingannya seperti apa Penggunaan pupuk termasuk Mereka ternyata juga belajar membuat pupuk Kalau saya melihat situasi seperti ini Politik pangan kita ke depan Ya sangat menjanjikan Karena anak-anak mudanya mau bertanding Mereka tidak takut kotor katanya Tidak takut basah Dan mereka pejuang yang hebat Bukan begitu Ya Ya Terima kasih.